Eheh, nyakin gua. Wah, ada yang punya lagu. Ada yang punya lagu. Eh, sebentar. Tadi yang rambut biru mana sih? Temeli pake wik-wikan biru ya? Itu aku juga. Hah, maksud sih? Tapi kok rambutnya biru. Ya kan aku cepet berubahnya. Oh iya, tapi kan emang Temeli itu kan topinya macem-macem. Ini kan idola saya dari saya semenjak remaja sampai sekarang. Aku juga mengidolakan bahasa kamu. Dah. Coba. Ini tadi lagu yang kita mainkan itu di salah satu aplikasi. Itu ciptanya Temeli sampai-sampai artis-artis Hollywood, artis-artis dunia pada nge-coverin itu ya. Eh, pengen. Sampai Jello katanya. Hah? Jello? Jennifer Lopez. Iya kan? Iya main-main aplikasi itu. Siapa Teh? Tapi pake lagunya Teh. Jennifer Lopez. Itu apa lah karena bahasa Inggris? Selena Games. Selena Gomez. Iya. Yuta. Duduk dong. Ambil duduk. Eh, teman-teman buat Temeli. Teman-teman Meli. Duduk ya. Duh. Kalau Temeli ini kan emang suka menciptakan banyak lagu. Kalau Vicky menciptakan banyak masalah. Itu cocoknya. Iya. Kamu idola sama Melikus loh. Ini ya, sumpah demi Allah. Lagu apa yang paling kamu suka? Banyak lah bos. Apa? Lah mungkin. Mungkin sang pajak. Dan sayap-sayap burung patah. Apalagi. Ya banyak lah. Ada apa dengan cinta. Aku masih ambas cinta pertama aku. Ada apa dengan cinta. Aku mah bener-bener. Eh bagus sih suaranya kayak. Kayak apa namanya. Band The Pumbers. The Pumbers. Seh lu dia bilang bagus suaranya. Bener. Seh itu ngomong bagus. Bener atau prank? Bener-beneran. Oh bener. Bagus. Tete. Karena pasti yang bilang gitu cuma gue kan. Iya yang lain gak ada yang bilang. Tapi gak apa-apa lah lu. Ya penting aku ketemu idola aku. Artis-artis yang sama Temeli di edit suaranya jadi bagus gue. Salah satunya. Coba. Coba lu. Yang penting laku. Tete Meli Guslaw. Nama aslinya tuh Meliana Cessie Guslaw. Bener. Yang katanya dulunya itu sebenernya gak mau jadi penyanyi. Emang bener teh? Hah? Iya aku dulu gak bener-bener karena pemalu kan ya. Jadi gak suka tampil senengnya ya lebih di belakang layar. Nulis-nulis gitu. Sebenernya nama aslinya Meliana. Meliana Cessie Guslaw. Cessie itu nama mama Guslaw nama papa. Oh jadi Meliana Cessie. Gak dulu mau jadi apa sih teh kalau gak mau jadi penyanyi. Emang dulu jadi apa pengennya. Gak ada cita-cita. Sumpah. Sumpah gak ada cita-cita. Gak ada cita-cita. Dia seenggaknya ibu rumah tangga kali tadi. Gak ada. Itu kan pastikan gak ada gak kepikiran jadi apa pokoknya ya udahlah. Sama sama gue orangnya begini. Sama sih ya bener. Sama ya. Kalau lu apa cita-cita? Jadi dokter kandungan. Beda. Tapi kan sekarang semua orang udah tau dong sosok Meli Guslaw pencipta lagu. Penyanyi. Penyanyi solo, penyanyi band. Tapi dulu tuh teh Meli pernah menjadi penyanyi latarnya seorang Katon Bagaskara. Bener-bener. Jadi maksudnya tuh apa sih kayak backing vokal gitu. Banyak. Aku dulu backing vokalnya Itapurna Masari. God bless. Arman Maulana. Terus Katon Bagaskara. Nah di Katon Bagaskara itu aku ketemu Dilan aku. Dilan tuh maksudnya? Mas Anton. Oh ketemu Mas Anton. Jadi waktu jadi backing vokalnya Mas Katon ketemu lah sama Mas Anton disitu. Nah Mas Anton waktu itu apa disitu? Iya Mas Anton tuh. Basis. Oh basisnya? Mas Katon. Iya. Terus? Ketemu. Ya bukan klub project ya. Katon yang solo tuh yang lagu Dinda tuh. Dinda. Dinda. Oh Jertemeli itu backing vokalnya itu? Iya. Di rekaman juga itu? Engga di tour. Of Air. Oh gitu. Tapi lagu. Kita nih akhirnya jadi tau semua karena Temeli yang paling hebat kalo abos lagu apa? Wah zamannya potret. Potret. Bagaikan langit. Nah itu mah udah album kedua sebenernya. Iya. Ada album pertamanya teh. Yang itu tentang Macar itu apa nih? Gak ada cinta yang terbujuk. Bukan itu album kedua. Ada yang terbujuk dulu yang pertama kan. Terbujuk. Senang lah mulu kayaknya. Tapi memang albumnya yang pertama waktu itu Temeli mengakui memang kurang meledak kan. Tapi album kedua malah langsung. Alhamdulillah. Meledak banget makanya orang itu jangan pernah menyerah. Mungkin di album pertama belum rezekinya, album kedua langsung lagu salah, Macomblang. Oh iya. Gua tau. Kamu di album keberapa meledaknya? Aku. Oh ditangkap polisi meledak beritanya tuh. Ini. Hahaha. Tete. Aduh. Tete nyanyi lagu Jika dong aku suka lagu itu. Ditanya jadi Ari Lasso ya? Berarti Vicky jadi Ari Lasso ya? Berdua dong. Berdua kan tadi udah gue. Gak ada. Vicky prasetnya dua jangan melingus loh. Suaranya. Coba. Coba. Eh lu kapan lagi dulu temen-temen. Iya mau tapi suara saya kan gak bagus. Coba kasih nada yang paling tinggi banget. Wow. 5. 3. Dimana nadanya? Cek. Ajarin tuh ya. Ari Lasso mohon maaf Mas Ari. Kamu lah hebat. Mas Ari saya tunggu Mas Ari disini. Ditantangin Vicky prasetnya. Tapi kemarin di run 30 jam Mas Ari. Keren kan 30 jam. Iya. Tapi emang teh Meli Gusso ini identiknya dengan sesuatu hal yang gentrik. Benar. Style keren lah berbeda daripada yang lain. Style nya dari dulu sampai sekarang selalu ada yang meleneh pasti dari seorang Meli Gusso. Kenapa sih teh gitu? Nah sebelum menjawab kita lihat dulu dong. Ini dia. Looking to visual. Wow. Ini style sendiri atau memang ada orang di belakang ya teh? Ini Oma Derry yang bikin. Oma Derry. Apa rambutnya? Ini pertama kali pake hijab gue begitu. Itu gimana gak dihujat semua orang. Ya enggak tapi ini kan inovasi. Emang ini konsepnya apa teh maksudnya? Atau style aja sendiri? Ini konsepnya ya kejarlah fashionmu setinggi-tingginya. Teh teh pertanyaan aku teh. Gak ada konsep. Di saat pake yang aneh-aneh gini tuh sebenernya menyiksa gak sih teh? Menyiksa tapi aku suka banget sih. Jadi ya dinikmati aja. Ini maaf nih teh ini listrik. Gak takut kesetrum ini teh. Iya iya ini ada kayak. Lampunya. Kalau zaman dulu tuh aku ulang tahun salah satu TV station itu karena belum ada inovasi-inovasi yang muda. Gue bener-bener bawa aki di belakang. Buat pake baju yang lampu itu bener-bener bawa aki gitu. Kalau sekarang udah canggih lah. Tapi keren loh memang nyentrik itu nyentrik itu udah identitasnya seorang Melik Gusto. Bener. Kalau misalnya inspirasinya tuh dari mana teh tiba-tiba kan ini misalnya kayak lampu gitu. Terus kayak waktu itu ada yang ada sayap-sayap ada apa gitu tuh inspirasinya dari mana sih gitu teh? Jujur aku suka banget sama Bjork. Oh Bjork. Bjork. Jadi dia tuh gak apa namanya? Gorong Iceland. Gak menutup-nutupi. Dia kurang tinggi. Dia gak selangsing nyanyi-nyanyi yang lain. Tapi lucu aja seru. Bebas gitu. Oh Bjork lu tau loh Bjork. Dari mana Bjork? Grup. Grup Distanty Child. Usang itu menyanyi dari Aislandia. Eh Bjork Beji. Hah Bjork? Siap Bjork? Bjork C. Bjork C. Beda. Biawak Beda itu Bjork C. Masa udah paham. Beda dong Beb. Tapi nih Vicky lu tau gak sosok almarhuman Nika Ardila? Tau dong. Nah itu tuh sahabatnya Temeligus. Banyak cerita tentang sosok almarhum Nika Ardila selama masa hidupnya bersama seorang Meliguslow. Banyak banget kisah-kisah mereka. Teteh sedeket apa sih dulu sama rumah Nika Ardila teh? Deket karena dulu latihan nyanyi sama-sama di... Di apa namanya. Teteh megang pialanya bareng ya? Iya. Itu bisa bareng gitu teh? Tapi dia yang menang aku ketiga kalau gak salah. Itu ada si Abe. Karena belajar nyanyinya bareng, ikut festival bareng. Dan ibunya sama mamaku itu, mami sama mama itu lucu. Jadi maminya Nika dulu orang-orang bilang mirip aku karena keriboh mamaku dibilang mirip Nika. Jadi kita kalau latihan nyanyi. Tuker. Dipakai beca tukeran mami. Wah. Itu kok mirip Ale disitu ya? Bukan mirip Abe ya? Mirip Ale. Ternyata bukan mirip Abe ya? Ale Abe itu anaknya. Tuh jadi deket banget memang. Deket banget. Apa sih teh kenangan yang paling gak bisa dilupain? Pernah berantem gak sih dulu sama sosok? Gak pernah. Gak pernah berantem? Gak, gak pernah berantem. Yang paling... Sedih kalau ingat. Yang paling ingat dari dia ya. Aku gak pernah ketemu sama orang sebaik dia. Jadi kalau misalnya. Abis keluar negeri nih. Jalan-jalan dia kan. Misalnya dia artis yang sangat populer banget. Di masa itu ya. Dia bawa 5 koper. Dan itu semuanya gak ada yang gak branded. Branded semua. Dia panggil semua temen-temennya. Dia buka. Dia suruh pilih. Sisanya gak temen-temennya ambil buat dia. Itu gak pernah aku temuin orang kayak gitu sampai sekarang. Hatinya bener-bener baik. Bener-bener cantik ya. Gak cuman orang yang cantik. Hatinya cantik juga. Dan kita waktu dulu pernah punya. Pernah punya apa namanya. Punya impian. Ingin nikah. Bareng-bareng. Jadi dia sama suaminya. Oh nikah masal. Nikah masal. Cuman ya takdir mengatakan lain lah. Pas saat. Amar Huma meninggal. Ada gak sih sebelumnya tuh ngomong sesuatu hal. Kalau sama sahabat kan biasanya ada pesan yang. Apa ya. Kenangan pesan terakhir dari Amar Huma. Jadi yang unik. Kalau aku punya pacar tuh selalu dia. Bikin gara-gara supaya putus gitu ya. Cuman pas. Posesif gitu ya. Hah? Posesif. Ya cuman pas sama Mas Anto aja terus. Dan dia tuh tiga hari apa dua hari sebelumnya itu ketemu. Sama Mas Anto untuk pertama dan terakhir. Terus dia cuman bilang kayaknya. Kayaknya sama yang ini. Oke deh gitu. Oh jadi. Dia tuh sebagai sahabat udah yakin gitu. Kalau Temeli jodohnya sama dia. Itu Fi. Kalau sama sahabat tuh kan. Kadang insting kita tuh. Punya apa ya. Punya insting yang positif lah. Kalau memang. Sahabat kita kenapa-napa. Kita kan punya batinnya kuah. Itu. Jadi banyak banget. Kenangan-kenangan. Dari seorang Almarhum Manika Adila. Sama Temeli Guslow. Kemarin juga aku sempet ngeliat. Viral teh. Beritanya. Siapa yang. Asistennya. Umar. Umar ya. Ada asistennya. Asistennya Tenike itu ya. ART dulu. Asisten dulu. Namun sih ART. Ya asisten. Asisten rumah tangga nya. Ya rumah tangga. Tenike ketemu lagi sama Temeli Guslow. Jadi sahabat tuh sepental itu. Saya pernah ke rumahnya bos. Rumah siapa? Rumah Almarhum Matenike. Di mana? Di Bandung. Di jalan apa gitu. Ada mobil yang di depannya. Ya di. Deket banget itu sama rumahku. Amah rumahnya itu ya. Tambahan. Masuk saya. Lihat kamarnya. Lihat ini masih ada semua. Ya. Tapi yang bikin penasaran. Nanti. Cinta. Kisah dari seorang. Meli Guslow dan Anto. Sekarang berapa tahun. Teh pernikahan. Insya Allah tahun ini 25. Wow. Berarti pernikahan perak. Insya Allah. Kita akan tanya. Gimana nih. Caranya untuk kita. Menjaga kesetiaan. Seperti Teh Meli dan Mas Anto. Supaya kita setia. Amin. Ya. Teteh pernikahan tahun ini 25 kali. 25 perak. 25 tahun. 25 tahun. Vicky kalau menikah lagi 25 kali. Bener. Bener. Jangan kemana-mana tetep ya. Oke bos. Siap bos. Bener. 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 Bener.